Halo pemirsa semua, salam jumpa kembali dengan channel kami Indonesia Bertanam atau website kami www.indonesiabertanam.com ini kebetulan pemirsa kita punya buah manggis, pohon manggis yang 2019 ini tepatnya di musim kemarau 2019 dari bulan Juli hingga Oktober ini kita ambil videonya di bulan Oktober masih musim kemarau namun pada kali ini manggisnya, pohon manggisnya sedang berbuah cukup lebat pemirsa ini pohon manggisnya, nah yang sangat dibutuhkan pada fase pembuahan atau fase berbunga dan fase berbuah pohon manggis itu butuh banyak air, kita harus menyuplai banyak air ini kami gunakan mesin sanyo untuk menyiram pohon manggis di kebun manggis kami ini nah ini kita lakukan 3 kali dalam 1 minggu di musim kemarau seperti ini hal ini selain menjaga kualitas, kuantitas produksi atau jumlah produksi dari pohon manggis itu sendiri ini juga menjaga kualitas dari buah manggis itu sendiri karena sebelum mana kita ketahui penyakit yang sering menyerang pada buah manggis yaitu getah kuning getah kuning disebabkan oleh kurangnya pemasokan air pada fase berbuah atau fase berbunga pada tanaman manggis nah ini sangat penting kita lakukan 3 kali seminggu untuk menyemprot, untuk menyiram pohon manggis kita yang sedang berbuah di musim kemarau mungkin di musim hujan kita tidak perlu terlalu banyak menyiramnya karena kebutuhan air cukup tercukupi namun pada musim kemarau seperti 2019 ini kita sangat perlu melakukannya sehingga kita butuh banyak air untuk kebutuhan pohon manggis kita di kebutuhan manggis ini sekitar 100 pokok tanaman manggis yang sudah berbuah nah ini yang kami lakukan pengursa untuk menjaga kualitas dari buah manggis itu sendiri selamat menikmati selamat menikmati